Selamat malam Para mahasiswa Pinus Online Learning Ini kelas besar Meliputi kelas TTDA Dan Kelas TUDA Ada dua kelas Halo selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Baik Ini Share ini kok belum masuk ya Kayak udah ganggu Kayak ini tertutup nih Share Sudah kelihatan Halo Sudah Pak Sudah ya Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Kita langsung masuk Soal ya Nanti Nih Saya sudah siapkan soalnya Oh ya Saya tidak tahu yang kelas TUDA Saya sebetulnya Saya sudah kontak Berapa kali dengan Pak Wisnu Hari ini tidak tersambung Sebenarnya Sebenarnya saya inginkan itu Soalnya itu sama ya Tidak sama dengan yang di LMS Karena soal di LMS Agak cukup Ya sedikit memusingkan Bisa sih bisa Cuma kadang-kadang ada yang Jadi kalau saya bisa kontak dengan Pak Wisnu Saya Rencananya mau Kita samakan dengan Hatihan Baik Dan masuk Tentukan nilai limit Limit berikut Jika ada Nah Kata limit itu Anda tahu Kata limit Artinya apa Halo Batasan Pak Ya Harga batasan Batasan Benar Nah limit ini ada limit kiri Limit kanan Ya Jadi kalau Nah ini saya coba di sini ya Kalau di sini adalah Min 3 Sebelah kiri ini disebut limit kiri Ini limit Kiri Iya Pak Yang sebelah kanan disebut limit Kanan Kalau Limit kiri Itu artinya X menuju Min 3 Ada yang tulis ini Min di atasnya Ya ada min Lingkarnya tidak ada ya Min 3 min gitu Kalau limit kanan X menuju Min 3 plus Min 3 plus Jelas maksudnya Halo Jelas Jelas Nah sekarang Kita cari limit kirinya berapa Pengertian limit kiri itu Oh ya limit kiri ini apa artinya Sebelah kiri dari min 3 Sebelah kiri dari min 3 Artinya X kecil dari min 3 Tidak Ya Pak Ya betul Ya Pak Belah kanan dari min 3 Artinya apa X besar dari min 3 Nah ini merupakan syarat Ini itu ya Tau ini Limit kiri Dari kiri Limit kiri dari min 3 X kecil min 3 Limit kanan dari min 3 X besar dari min 3 Nah kita cari dulu limit kiri Limit kiri Ya limit kiri X Limit Mana yang lebih kiri disini Oh sorry ini Y ya Bukan Bukan X ya Y Jadi X ini kita ganti dengan Y ya Ya Kalau nya X ya X ini karena Y disini Y Berarti ini Y Menuju min 3 Untuk dimit kiri Y menuju min 3 plus Kiri dari min 3 min Di atasnya Ada Kak Pakai anak panah Ke bawah Ke bawah itu Ke bawah negatif Ke atas Lebih gampang min plus ya Ini Y ya Oke Jadi limit kiri Dari Berarti disini Y Menuju Min 3 Min Ada min ya Iya Pak Ada min ya Dari min Berarti ini X nya Y nya Kecil dari min 3 Ya artinya Mana yang kecil di min 3 sini Yang kecil di min 3 ini kan Iya Pak G G G ini berapa G G ini G Atau G G itu sini Terus sama dengan Limit Limit Y menuju Min 3 Min Nah G ini G ini berapa G ini adalah G Kuadrat kesempatan Kurung ya Dalam kurung Dalam kurung Sama dengan Limit Ya kalau mau terus limitnya boleh Limit Y menuju Min 3 Min Ini Y nya diganti Nilainya min 3 kan Jadi min 3 Kuadrat Ditambah 9 9 Ya Hasilnya adalah Min 3 Apakah 2 berapa Plus 9 9 9 Asilnya berapa 12 18 18 Ya Kemudian limit kanan juga sama Ya Limit kanan Nah limit kanan adalah limit Y menuju Min 3 Plus Dari G Ya Bisa dalam Y Bisa dalam X Ya tergantung Jadi limit Y menuju Min 3 Plus Nah Besar Besar dari Min 3 ini ya Dan sama dengan Adalah G Y nya berapa 3 3 5 Berarti Ini adalah limit Y menuju 3 Plus Ini 3 Dikurang 5 Kali berapa Y nya Min 3 Min 3 ya Ada min Y ini min 3 ya Min 3 Jadi asalnya Min 3 Min kali min Plus Plus 5 kali 3 15 12 12 12 ya 12 Ini plus Sorry Ini Saya ada salah sini Ini bukan min Plus nih Plus Min Ya 3 Plus Yang depan 3 Sehingga Hasilnya ini adalah 18 18 Ternyata sama ya Sama ya Kalau ini sama Biasa Kalau limit kiri Sama limit kanan Itu kalau ditanya Apakah fungsi ini Continue Atau discontinue Discontue itu Artinya tidak Continue Kalau ini sama Ini berarti continue Ya Kalau nak sama Discontue Oke ya Kuncinya Paham Kalau yang tanya Ini kan tidak ada Tanyaan Cuma tanya nilai Limit-limit Jika ada Jadi limitnya ada dua Ini limit kiri Dan limit ke Kanan Kanan Sama Kalau yang tanya Apakah fungsi GY ini adalah Continue Jawabnya Ya kan Fungsi GY Continue Di Di Y sama dengan Min Tiga Oke ya Kalau ada pertanyaan itu Sampai sini ada pertanyaan Halo Belum Pak Jelas Ini ada Apa Belum Pak Baik Terakhir Baik Saya teruskan Berikutnya Kalau tidak ada pertanyaan Ini Kelebihan Nah Berikutnya Satu B Limit X menuju Taingga Taingga itu Tulisnya Angka delapan Tidur ya Angka delapan Tidur itu Taingga Taingga itu Artinya Besar sekali Sangat besar Dari Akar X kodak Tambah 4 X Dikurang akar X kodak Tambah 5 X Oke X Nah bagaimana Kita menyelesaikan ini Ya Kita menyelesaikan ini Anda ingat gak Kalau ada akar Di limit Anda boleh lihat di SMA Dikali sekawan Per sekawan Sih gak gak Masih Masih Ini sama dengan Limit X menuju Taingga Pana ya Nah ini Artinya Akar X kodak Ditambah 4 X Dikurang Akar X kodak Tambah 5 X Persatu Nggak Tinggi Dikalilah Sekawan Sekawan itu Belawang tanda Jadi akar Kurang akar Jadi akar Tambah akar Dalam akarnya Tetap ya Akar dari X kodak Tambah 4 X Min jadi plus Akar tambah akar Sekawan X kodak Tambah 5 X Persama Akar X kodak Tambah 4 X Ditambah Akar X kodak Tambah 5 X Ini nilainya berapa nih Halo Nilainya berapa Satu 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 ya Satu kan nilainya Ini kan sama dengan satu Kan gak Ya Ya Dengan satu Artinya nilai pecah ini Nggak berubah Ya kan Sama sih Iya Ini yang Ganggu Baik Terus ini sama dengan Limit X menuju Tak hingga Dari Nah ini bentuk Apa nih A Yang akar pertama Sebagai A Min Akar kedua Sebagai B A kurang B Dikali A plus B A kurang B Dikali A plus B Berlain SMP Hasilnya apa A kodak Kodak Kurang sama Kurang ini kodak suku Yang melawan Karena Enak A kodak kurang B kodak Enak Jadi berarti Sini jadi apa Kodak suku yang sama Akar dari X kodak Tambah 4 X Kurung Pangkat 2 Ini A kodak Dikurang B kodak Iya kan A kurang B Ini A Kurang B Kali A Tambah B Itu enak Iya kan Sehingga ini Kodak suku yang sama A kodak dikurang B Kodak suku yang melawan tanda Akar dari X kodak ditambah 5 X Yang melawan tanda Angkat 2 ya Per 1 kali akar Tambah akar Misalnya ini Satu kali Satunya hilang Akar dari X kodak Tambah 4 X Ditambah akar dari X kodak Ditambah 5 X Sampai sini jelas Halo Jelas Pak Jelas Pak Jelas Pak Kakak hati-hati ini Akarnya dalam kurung X kodak Tambah 5 X Oke kan 5 X Akar Akar X kodak Tambah 4 X Ditambah Akar X kodak Tambah 5 X Ini sama dengan Ini buka kurung Apa nih Limit X menuju Tak hingga Ini X kodak Ditambah 4 X Dikali min nih Dikali min Tandanya berubah Nani Dikali min Min x kodak 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 Per Nah ini X kodaknya Bicara nggak nih Bicara Ya carat Ya carat Oke Nah akarnya gimana Ceritanya Akarnya bagaimana Nah ini Nah ini Kita sendiri Kita cari disini ya Kita cari disini Jadi akar dari X kodak Tambah 4 X Kita cari Ya akar X kodak Ditambah 4 X Caranya adalah Seolah-olah Ya Seolah-olah Ini Dibagi X kodak Dikali X kodak Sama nggak Tia Halo Sama 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 Dibagi X kodak Dikali S kodak S kodak S kodak Kembali Semua Sama Anda tahu Akar S kodak Berapa Berapa Akar S kodak X ya X Ya Pak X Akar dari X kodak Bagi S kodak Berapa S kodak Bagi S kodak Ditambah 4 X Dibagi S kodak Ya Kembali X akar Akar S kodak Akar S kodak Adalah X Ini S kodak Bagi S kodak Berapa Satu ya Tambah 4 X Bagi S kodak Corek X nya Satu Empat Per X Nah Satu lagi Akar S kodak Tambah 5 X Dengan cara yang sama juga Yaitu akar dari X kodak X kodak Tambah 5 X Supaya X kodak Keluar Dikali X kodak Dibagi S kodak Akar S kodak Berapa X Akar dari X kodak Dibagi S kodak Ditambah 5 X Dibagi S kodak X juga keluar Ini Akar S kodak S kodak S Satu Fokus 5 per X 5 per X Jadi ini Sudah dapat kita ya Ini sudah dapat Kita ganti Jadi akar S kodak Tambah X Yang di belakang Ini juga akar S kodak S kodak Sama 5 X Sama dengan Yang hasil di belakangnya Nah kita salin Sini Mana ya Akar ini Hasilnya berapa tadi X Akar Satu ditambah 4 per X 4 per X 4 per X Akar Satu tambah 4 per X Ini juga Sama Ditambah X Akar Satu tambah 5 per X 5 per X Akar Satu tambah 5 per X Per X Per X Ya Nah 4 X kurang Min 5 X Berapa Min 1 Min X Min X Min X Min X Per X akar Satu Tambah 4 per X Ditambah X akar Satu tambah 5 per X Kita tanya X pangkat berapa Tetinggi Antara pemilang Dan penyebut Di luar akar S pangkat berapa S pangkat 1 Akarnya Kita perhatikan Yang ini Di luar akarnya Kan di luar akar X ini Yang bisa kuning Berarti Pemilang dan penyebut Sama-sama dibagi X Iya Jadi disini Limit X menuju Saingga Jadi ini apa Pemilang dibagi X Karena X pangkat ketingginya X pangkat 1 Pemilang dibagi X pangkat 1 Penyebut juga di X pangkat 1 Jadi Pemilangnya Dibagi X Penyebutnya Masing-masing Penyebutnya juga Dibagi X Berarti X akar 1 tambah 4 per X Dibagi X Ditambah X akar 1 tambah 5 per X Dibagi X Tengah Iya Nah ini Kita coret Ini kita coret Ini kita coret Iya kan Iya Pasannya apa nih Min 1 Min 1 Min 1 Nah ini Kita hingga Ini adalah Min 1 Ini Tinggal akarnya ya kan Akar 1 tambah 4 per X Ditambah Akar 1 tambah 5 per X Nah sekarang X ini kita ganti Ingat ya limitnya Terus ya Kalau yang Enggap begitu Tapi kalau Dipilihan ganda Tidak perlu limitnya Tidak usah tulis Diburam kan gitu Cari jawabannya cepat Ya Kalau Kalau ESE harus lengkap Ya Limitnya jangan dihilangkan ya Biar dia dulu Min 1 per Karena limit constant-constant ya Akar 1 ditambah 4 per X ini ganti Tengah Tengah Tambah akar dari 1 ditambah 5 per X Tengah Tengah Nah jadi X ini tengah dari Berapa Min 1 per Akar Dari 1 ditambah 4 bagi tengah berapa 0 0 Ini limit Ini limit ya Kalau 4 bagi tengah Tak tervenisi Sebetulnya 4 bagi 0 Juga tak tervenisi Tapi kalau misalnya Dilimit Perjanjiannya 4 bagi tengah 0 Ya 1 bagi 0 Tengah Gitu ya Jadi 4 bagi tengah Adalah 0 Ditambah akar dari 1 ditambah 5 Eh sorry 5 dibagi tengah 0 0 Nah baru ini Constant nih Min 1 per Ini akar 1 Enggak nih Akar 1 Tambah akar 1 Jadi min 1 per 1 tambah 1 Asalnya min 1 per 2 Atau min 1 per 2 Iya Min setengah Betul Jelas sampai sini Ada pertanyaan Sampai sini Halo Bok Izini bertanya Pak Ya silahkan Untuk yang Awalnya kan Min 1 Bagi akar 1 Tambah akar 1 ya Sama dengan Min 1 per 1 tambah 1 Itu akarnya hilang Karena sifat apa ya Pak Akarnya hilang Yang Ini tadi kan Ini 4 Wah sebentar Powernya Jadi Jadi Yang tadi 4 bagi taingkah kan 0 kan Halo Iya Pak Ini saya kasih Tandakan 4 bagi taingkah nih 4 bagi taingkah Adalah 0 5 bagi taingkah Adalah 0 Dalam limit ya Soal limit Kalau tidak limit Tidak berlaku Oke Jadi 4 bagi taingkah Ini 0 kan Sini 0 Ini Kenapa Halo Iya Pak Ini juga 5 bagi taingkah 0 Tinggal sini Min 1 per Akar 1 Akar 1 Lalu limitnya Tidak boleh Tidak apa-apa Ini konstan Limit konstan Konstan Jadi Min 1 per Akar 1 Tambah akar 1 Akar 1 Akar 1 Akar 1 itu 1 ya Iya Iya Oh Lalu ini keluarin Akarnya hilang Gini Saya tulis disini Mengapa Saya tanya Mengapa akar 1 1 Karena 1 itu Sama enggak 1 pangkat 2 Iya Sama Akar 1 maka 2 kan 1 Iya Nah itu Jadi ini Penjelasannya Sampai sini jelas Jelas Pak Terima kasih Pak Sama-sama Ini Semuanya banyak ini Pak kalau boleh saya mau bertanya Iya silahkan Gimana Pertama Waktu baru Melakukan Satu B yang ini Cara Mengaplikasikan Yang rumus Kurung A Minus B Kali Kurung A Plus B Sama dengan A kuadrat Minus B kuadrat tuh Pengaplikasiannya Gimana Pak Ini kan Pada di SMP dulu kan Iya Kalau A tambah B Kali A kurang B Maka sama dengan A kuadrat Kurung B kuadrat Sebenarnya Kalau kita kali biasa Sama dapat Coba saya lihat ya Sebetulnya Rumusnya biasa A tambah B Kali A kurang B Coba kita kalikan Satu-satu Ini kan artinya sama enggak A ini A ini Dikali semua nih Iya enggak A Dikali A min B Ditambah B Ya B ini Dikali semua B kali A min B Coba kita kalikan A kali A berapa A kuadrat A kali min B A B B kali A A B Abdad ya Min B kali B B kuadrat Apa yang terjadi Apa yang terjadi Nah Min A B tambah B Salih menghilang kan Iya Maka tinggalan A kuadrat Kurang B Ini bukti ya Rumusnya Kali biasa Kali biasa Sudah terjawab Maksud saya dengan menggunakan Pertanyaan yang Bapak Tanyakan tadi Cara yang Yang bersatu Limit Limit X Wadrat Plus Wadrat X Wadrat Sama dengan Siap Kalau bentuk akar Kurang akar Supaya akarnya Hilang Dikali lah Dengan sekawan Sekawan itu Akar kurang akar Jadi akar Tambah akar Halo Jadi kalau ada akar Kurang akar Atau sini tambah Atau balik Kalau ini tambah Akar tambah akar Sini Lawan tandanya Sekawannya itu Akar kurang akar Gitu Ya ini Ini disebut Sekawan Halo Jelasnya Sekawan Sekawan Nah nilainya ini sama Jadi sekawan Persekawan Satu nilainya Jadi pecahan ini Kalau dikali dengan satu Apakah berubah nilainya Tidak Jadi tetap Tetap Ini dibagi Dikali dengan satu Tidak berubah Nilai pecahannya Atau harga Nilainya Jelas Ada apa yang lagi Oke Silahkan Sama-sama Baik Kalau sudah Tidak ini Wah ini kok Bilang Ini Tidaknya ada Gangguan ini Lagi Kenapa Dia Terima kasih Ini ada Aduh Saya dah tulis Kok bisa Hilang Oke Saya tulis Hilang Ini nomor Satu C Limit X menuju Tak hingga Dari X pangkat Tiga Kali Sin Seper X Nah Sebelumnya Kita tahu dulu Kita belajar Limit X Ini Limit Trigonometri Kita tahu Ada Limit Trigonometri Trigonometri Bahwa Limit X Menuju Nol Dari Sin X Per X Itu sama dengan Limit X Menuju Nol Dari X Per Sin X Sama dengan Limit X Menuju Nol Dari Tangan X Per X Sama dengan Limit X Menuju Nol Dari X Per Tangan X Kebalikannya Nilainya adalah Satu Hanya Sin dan Tangan saja Tidak berlaku yang lain Paham Sin X Per X Dan kebalikan X per Sin X Tangan X Per X Kebalikannya X per Tangan X Nah Kemudian Kalau ini Kita ganti Dengan Seper X Limit Seper X Menuju Nol Ini menjadi Sin Seper X Seper X Ini nilai Juga Satu Ya Nah Anda tahu Kalau Seper X Menuju Nol Dibalik Ini apa Kalau dibalik E per 1 Menuju Seper 0 Iya Kalau ini dibalik E per 1 Nol dibalik Seper 0 Paham Iya Pak E per 1 Kan X Seper 0 Dalam limit Tengah Ini kita ganti Ini kita ganti Ini menjadi Limit X Menuju Tengah Dari Sin Seper X Per Seper X Nilainya 1 Ya Kalau kita pakai Dal hospital Anda sudah pernah dapat Dal hospital ya Halo Belum Pak Di SMA Belum Pak Belum Pak Belum Pak Belum pernah Pak Hal Jadi hospital itu Adalah ini Bentuk tak tentu Satu sih ya Bentuk tak tentu Dalam Soal limit Itu ada Tiga tipe Bentuk tak tentu Dalam Soal limit Ada tiga tipe Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 1 itu yang Anda belajar di SMA Kalau dimasukkan nilainya 0 per 0 Atau Taingga Per taingga Ya 0 per 0 Atau taingga Per taingga Ini dikenal dengan Nama Dalil L Hospital Tidak pakai S ya Jadi ada yang pakai S Kalau pakai S Hospital Kalau pakai S Masakit tidak Ini pakai Sopi Host baca ya Hospital Dalil L hospital Ini nama orang Kemudian Ini yang Bentuk Yang di SMA Anda berdasarkan Atau di SMK Kalau ketemu Limitnya 0 per 0 Atau taingga Per taingga Maka Anda gunakan Dal hospital Kemudian Yang tipe kedua Adalah Berbentuk 0 Kali taingga Satu lagi Taingga Kurang taingga Nah tipe dua Ini harus diubah Di tipe satu Baru boleh gunakan Dalil L Hospital Tipe tiga Adalah Satu pangkat taingga Taingga Pangkat 0 Dan 0 Pangkat 0 Tipe tiga Harus diubah Tipe dua Tipe dua Diubah Tipe satu Atau ada Rumus khusus Ini Satu pangkat taingga Ini punya rumus Istimewa Ya Halo Iya Nah sekarang Anda lihat yang tadi ini Kalau ini Dimasukkan nilai berapa nih Sepertai Tengga berapa Halo Halo Sepertai Tengga berapa 0 0 ya Sepertai Tengga 0 Dalam limit ya Ini dalam limit Berarti 0 Ini sepertai Tengga 0 0 per 0 Nggak nih Halo Berarti 0 per 0 Maka ini boleh gunakan Dalil Hospital Nggak nih Kalau ini saya gunakan Ini limit X menuju Tengga Sin U Tunelnya apa Nah ini Rumus differential Karena hospital itu adalah Menggunakan Pemilangnya Kalau 0 per 0 Pemilangnya Turunkan sendiri Penyebutnya sendiri Ya sendiri-sendiri ya Pemilang sendiri Penyebut sendiri Bukan U per V Salah ya Bukan U per V Jadi pemilang sendiri Per Penyebut sendiri Nah sin U Tunelnya apa Kos U Kali U aksen Nggak Ini Ini Walaupun belum berancang Nggak apa-apa ya Kos U Kali U aksen Nah Terus penyebutnya Aksen Turunkan Seper Aksen Seper Aksen Sama nggak Maka tinggal Apa Min X menuju Tengga Dari Kos Seper X Kita masukkan Min X menuju 0 dari Eh Nuju Tengga Dari Kosinus Dari Seper Tengga Nggak Iya Iya Pak Limit dari X menuju Tengga Dari Kos 0 Nah Kos 0 berapa 1 Berarti Benar nggak 1 Benar Benar Pak Berarti 1 ya Oke Kira ini 1 Nah ini Ini sin Sin dari Seper X Jadi kita buat ini Limit X menuju Tengga Dari Sin Oke Seper X Per Seper X Sengaja Kita kali Dengan Ini kan tadi Nggak ada nih Kita kali ini Seper X Ini enggak kan Per 1 Kali X Pangkat 3 kan X Pangkat 3 nya Tidak belakang Jadi sin Sin U Sin U Per U Ini kali Yang U Itu ini Ini kan Kalau ditorek Kembali ke semua Nggak Sin U Sin U Per U Ya kan tadi Kita dapat kan Sin Seper X Limit F juta Hingga Sin Seper X Per Seper X Nggak Satu Maka Sengaja Kita buat tadi ya Jadi ini Sin Seper X Ini Sin Seper X Per Seper X Karena ini Penyebutnya Dibagi sebaik Dikali Pembilang Seper X Itu kan Halo S pangkat 3 Yang ini Tetap Ini tetap Nah ini Nilainya berapa Tadi kita Lihat tadi Nilainya berapa Satu Satu Nilainya Satu Sama dengan Satu Dikali Limit X Menuju Taingga Dari apa Ini Torena Seper X Ini Ini kita kalikan Ini kita kalikan Jadi apa Seper X Kali S pangkat 3 S pangkat 2 Nggak Satu Dikali Nah Limit Ini berapa Tengga Pangkat 2 Nggak Iya Anda tahu Tengga Pangkat 2 Tengga Nggak Tengga Tengga Kali 1 Berapa Tengga Itu jawabannya Jelas Halo Jelas Pak Jelas Pak Dari 2 kelas Baik jelas TTDA Dan TUDA Oke Ada pertanyaan Kalau nggak ngerti Tanya ya Jangan Diam-diam Ilang lagi Tengga Pak Mohon izin bertanya Pak Ya silahkan Pak Timah Pak Mau tanya Ini nanti Kira-kira PPT-nya Bakalan di-share Nggak ya Pak Melalui LMS Atau Itu Tadi Mungkin Anda tadi Belum bergabung ya Oke Tidak apa-apa Saya ulang Sekali lagi Malam ini Malam ini juga Saya kirim ke LMS Anda Yang kelas besar Makasih banyak Pak Masuk semua ya Masuk Pak Masuk Pak Di kelas besar Saya kirim Kemudian Juga nanti Recordingnya Juga saya Upload ke Youtube Linknya Saya masuk Di 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 forum Kelas besar Oke Terima kasih Saya selalu Itu Yang kedua Video conference Resmi Dari BOR BINUS Online Learning Itu hanya Dua kali Kelas besar Dua kali Kelas kecil Iya kan Kemudian Saya akan Tambah Enam kali Kelas Kecil Yang Tambahan Itu Saya Laksanakan Setiap Hari Selasa Jam yang sama 19.20 Sampai jam 9 malam 21.00 Baik Pak Terima kasih Pak Oke Anda setuju Setuju Saya sudah lakukan Bolong-bolong Beberapa kelas Tidak tahu Oke Tapi itu Secara absensi Masuk nggak Pak Di Kalau tambahan Tidak ada absen Tambahan Tidak ada absen Kalau ada halangan Anda bisa pelajari Dari Recording Videonya Dari Dari link Videonya Anda pelajari Kemudian saya kirim juga PPT-nya Atau Yboard-nya Supaya Anda Sebagai Ada booting Saya lihat Oke Ya Ilang lagi Maaf Pak Yang tadi Itu Sin super X-nya Dikali Super X Dibagi super X Untuk menghilangkan Super X-nya Apa ya Tadi itu kan Ini Dari ulang lagi ya Yang soal Aslinya ini kan Yang Aslinya ini Iya Pak Yang ada kan Ini sin Ini dia kan Iya Ini dia nih Nah Yang berlaku itu kan Sin U per U Sudutnya sama Sin U per U U-nya itu Disini adalah Super X Gitu ya Sin U per U Sengaja ya Sin U per U Kayaknya per U Ini kali U kan U per 1 U-nya Super X kan Tengah S pangkat 3-nya Tidak di belakang Nah terus Ini nilainya 1 Sin super X Per super X Untuk X new Tengah adalah 1 Kemudian Super X kali X pangkat 3 Ini limitnya tertulis ya Limit F new Tengah Super X kali X pangkat 3 Adalah X kuadrat Iya kan X pangkat 3 bagi X Nah limit dari X X pangkat 2 Dan F menuju Tengah Ganti ini Tengah pangkat 2 Adalah Tengah Tengah kali 1 Tengah Ini dia jawabannya Oke Jelas 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 Sudah Kita lanjutkan lagi Soal berikutnya Yaitu 2B Eh Nomor 2 aja ya Nomor 2 itu Limit X menuju 0 Dari X plus 1 Bepangkat Kosekan X Nah coba Kita Diburamnya Kita masukkan sini Ya ini Ini buramnya ya Maksudnya 0 Tambah 1 Berpangkat Kosekan Dari 0 Enak X nya 0 kan 0 tambah 1 1 enggak Iya Kosekan 0 itu berapa Kosekan 0 itu kan Kosekan adanya Sepersin ya Sepersin 0 Sepersin Nah Sepersin 0 0 Terus Seper 0 dalam limit Tenggah 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 Kita kembali Yang tadi Bentuk tertentu Dalam limit Ada enggak Satu penggat Tenggah Nah ini Ini Kalau dalam panjang ini Tipe 3 Diubah tipe 2 Tipe 2 Diubah tipe 1 Baru boleh gunakan Dalil L Hospital Tapi Satu penggat Tenggah Itu punya Rumus istimewa Satu Tenggah Satu Tenggah Mempunyai rumus Istimewa Yaitu Limit X menuju A Hanya berapapun 0 atau Tenggah Dari Satu Tambah U Pangkat V Adalah E berpangkat limit E itu Bilangan Euler X menuju A Dari U Dari U Kali V Dimana E itu adalah Bilangan Euler 2,71 8281 Dan seterusnya Enggak usah Dia hafal ya E aja Ini sebut Bilangan Euler E U ya Euler Ada rumus Euler Lain lagi ya Ini Bilangan Euler Nah Dimana Dimana Ini terpisah harusnya Limit U nya X menuju A Dari U nya Sama dengan 0 Dan limit Pangkatnya X menuju A Dari V nya Adalah Tenggah Halo Khusus Pangkat Satu pangkat Tenggah Ini punya rumus Istimewa Jadi Kalau satu pangkat Tenggah Jadikan bentuknya Limit X menuju Apa Misalnya A nya berapa 0 atau Tenggah 1 tambah U Pangkat V Sama dengan E Pangkat limit U kali V Sekarang kita lihat Soal aslinya Yang diminta Itu apa Nih Soalnya ini kan Kalau Iya pak Nah Berarti ini sama dengan Limit Apa Boleh dibalik kan X tambah satu Satu tambah X Sama enggak Bepangkat Kosekan Bepangkat Bepangkat Kosekan X Berarti Kita punya rumus tadi apa Limit U dikali Satu tambah U Pangkat V E pangkat limit U kali V Nah U nya berapa sini Halo Yang tadi Berarti ini U nya sama dengan N tadi U sama dengan U Yang ini sama dengan V Betul enggak Itu Ini satu Tambah U Pangkat V kan Iya pak Iya pak Ini berarti sama dengan E berpangkat E itu belangan Euler E berpangkat limit X menuju 0 U kali V kan Rumusnya ini kan ini Iya pak Nah Sehingga ini sama dengan apa Ini sama dengan Apa E berpangkat limit X X menuju 0 U nya sama dengan X X kali B nya sama dengan X kali Kosekan X Iya enggak Kosekan X Nah kosekan itu sama enggak Sepersin Sepersin ya Rumusnya Trigonometri Sin kali kosekan Berapa Sin kali kosekan adalah Satu enggak Tiga Iya Iya kan Iya Kosekan sama dengan apa Kosekan adalah Sepersin Atau sin adalah Seperkosekan Iya enggak Iya enggak Dua kemungkinan Sin adalah Seperkosekan Atau kosekan Sepersin Enggak Sehingga disini Limit X menuju 0 X kali Kosekan adalah Sepersin Bukan Sin Tadi Bukan ya Kosekan adalah Sepersin Sepersin Sin Kosekan adalah Sepersin Sehingga Kita ganti Nah kita kalikan nih E berpangkat limit X menuju 0 X kali 1 X Per sin X Ingat enggak rumus ini tadi Ada enggak rumus ini tadi Ada enggak rumus ini tadi Ada berapa nilai ya Ada pak 1 pak Limit trigonometri Dimana tadi Limit trigonometri yang panjang nih Ini rumusnya panjang nih Tuh Iya Bukan panjang maksudnya Sama dengan sama dengan tuh kan Limit X menuju 0 Sin X per X Atau kebalikan X per sin X Tanggan X per X Atau kebalikan X per tangga X Nilainya 1 Iya enggak Nilainya 1 Nah berarti sini 1 Nilainya berapa 1 1 Nah ini adalah E berpangkat 1 1 E berpangkat 1 berapa E kan E Nggak usah nilainya 2,7182 Atau 1 Nggak usah Sudah Selesai Halo Iya pak Iya pak Ya Sudah Ngeti sampai sini Nanti pak Oke Nanti pak Nggak ada satu soal lagi Ini sudah Lacun boleh tanya Ini Ini hilang soalnya Ada Seperti ini Gara-gara ini ada Virus Nah ini Hilang kan ya Ada Saya tulis Tentukan nilai K Sehingga fungsi F Berikut ini Continue Nah kata continue Continue X sama dengan 1 Nah pengertiannya Ini soalnya saya tunjuk dulu ya Fungsi X Sama dengan Akar 3X plus 6 Min Akar X Tambah 8 Per X Min 1 Untuk X tidak sama dengan 1 Terus Sama dengan K Untuk X Sama dengan 1 Ini soalnya ini ya Nah continue itu Kapan Fungsi X itu continue Tanya Fungsi X itu continue Harus memenuhi 2 syarat Pertama ya Fungsi X continue Di X sama dengan A Dia harus memenuhi 2 syarat Eh 3 syarat Syarat pertama adalah Fungsi X yang ganti A Fungsi A nya itu ada Yang fungsi X nya ada Kedua Limit X menuju A Dari fungsi X nya juga Ada Ketiga Jawaban 2 dan 1 sama Jadi Limit X menuju A Dari fungsi X Itu sama dengan fungsi X Eh fungsi A Ya fungsi A Jadi Jawaban Kedua sama dengan jawaban pertama Cukup Yang terakhir itu Ini Kesimpulannya Halo Ya Pak Kapan fungsi X continue Di X menuju A Kalau fungsi A itu ada Limit X Ada fungsi X Itu ada Kemudian Yang ketiga adalah Menyatakan Bahwa jawaban 2 dan 1 nya sama Bisa lengkap Oke kita lihat sini Yang sama dengan ini kan Yang sama dengan ini kan Yang sama dengan X sama dengan 1 Fungsi X sama dengan K Kita salin sih ya Kita salin sini X sama dengan 1 Sini apa Fungsi X sama dengan K Halo Ya Pak Iya Pak Kalau fungsi X sama dengan 1 Yes Atau ini mau kasih panah juga boleh sini Sorry Fungsi X sama dengan 1 Artinya ini apa Fungsi 1 Sama dengan K Ini yang fungsi A A nya 1 ini kan X sama dengan A kan Jadi fungsi X dengan K X sama dengan 1 Berarti X nya diganti 1 Fungsi A Satu adalah K Fungsi 1 sama dengan K Ini yang jawaban pertama Pertama tadi kan Fungsi A K Oke Yang kedua Yang kedua adalah ini Limit Limit dari fungsi X Ini yang pertama tadi ya Yang kedua Limit X menuju 1 Ini kan X X tidak sama dengan 1 Menuju 1 Untuk fungsi X Sama dengan apa Limit X menuju 1 Satu Fungsi X nya ini Misalnya ini Akar Akar 3X plus 6 Kurang akar X tambah 8 Kurang akar X tambah 8 Per X minus 1 Iya Nah ini yang kita cari Berapa Ini 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 Tadi Syarat pertama Ini syarat kedua Betul gak Betul Betul Syarat pertama Ini syarat kedua Oke ya Nah syarat kedua ini yang kita cari Berapa Jadi limit X menuju 1 Menuju 1 Dari Akar 3X Tambah 6 Dikurang akar Limit X menuju 1 Dari Berapa tadi Akar 3X Akar 3X tambah 6 Dikurang 8 X tambah 6 Per X minus 1 Per X minus 1 Nah ini Oke Ini kali sekawan Ingat gak dari Kalau ada bentuk gini Ini Kali sekawannya 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 Jadi ini sama dengan apa Limit X menuju 1 1 gini aja ya Akar dari 3X Tambah 6 Dikurang akar dari X Tambah 8 Per X minus 1 Dikali sekawan Sekawannya apa 3 Akar 3 Akar 3X tambah 6 Dikurang 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 Akar 3X tambah 6 Min ini Menjadi Sekawan Tambah Akar X tambah 8 Akar Tidak berubah ya Akar tidak berubah Yang berubah itu Tanda tengahnya Ini yang sebesar Sekawan 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 ya Nah sehingga ini jadi apa Limit X menuju 1 Dari Ini dia A kurang B Kali A Tambah B Apa rumusnya A kuara kurang B kuara Tidak Kuara suku yang sama Betul gak gitu Kuara suku yang sama Yang sama Dikurangi kuara suku yang Berlawanan tanda Yang akarnya A kurang B Kali A tambah B Kan A kuadrat Kurang B kuara Tidak Ya Kuara suku yang sama Dikurangi kuara suku yang Berlawanan tanda Yang bawahnya X min 1 Dikali X min 1 Dikali Akar 3X tambah 6 Tambah Akar X tambah 8 Nah akarnya Ini panggak 2 Ilangan akarnya Akar panggak 2 Ada min di depannya Awas Jadi ini limit X min 1 Ini langkarnya Ini 3X tambah 6 Tambah 6 Dikurangi X tambah 8 Dalam kurung Per X kurang 1 Kali akar 3X tambah 6 Tambah 6 Ditambah akar X tambah 8 Jelas sampai sini Buka kurung 3X tambah 6 Ini jadi min X Min 8 Min X Min 8 Ya enak Sama dengan Limit X menuju 1 Apa nih 3X tambah 6 3X tambah 6 3X tambah 6 Dikurang X Dikurang 8 Dikurang 8 Iya Pak Min X Min 8 Terus ini X min 1 Kali Akar Akar 3X Akar 3X Akar 3X Tambah 6 Ditambah Akar Akar X tambah 8 X tambah 8 Nah jumlah kan berapa 3X 3X kurang X berapa 2X 2X 3X kurang X Adalah 2X 2X plus 14 6 kurang 8 2 2 Per X min 1 Kali Kali ini 3X tambah 6 Ditambah akar X tambah 8 Nah 2 ini bisa keluarin kan 2 sama 2 kan Jadi limit X menuju 1 Ini 2 ini keluarkan 3X min 1 Per X min 1 Dikali Akar 3X 3X 6 Ditambah akar X tambah 8 Ada yang sama Ada yang sama Pak X min 1 Ya ini toret Ya kan Ya Tinggal apa Limit X menuju 1 2 per Akar 3X plus 6 Akar 3X plus 6 Tambah akar X plus 8 Tambah 8 Nah Kita mau pakai limit boleh Sekarang masuk gantinya 2 per Ini akar berapa 3 At least 1 kan Ya 3 plus 6 Jadi berarti 3 kali Plus 3 Tambah 6 Tambah 6 Ditambah 1 Tambah 8 Berapa Akar 9 Akar 9 Akar 9 ditambah Akar 9 Tambah akar 9 Tambah akar 2 Per 3 Tambah 3 Tambah 3 Tambah 3 2 per 1 per 1 per 3 Oke Nah Tadi Syarat pertama Syarat kedua Sama dengan syarat pertama Nggak Ya kan Ini syarat kedua Ini depannya Berapa nih Sepertiga Sama dengan Pertama tadi berapa Yang pertama tadi Ini Yang pertama X dengan 1 Fungsi X dengan K Fungsi 1 adalah K Sama dengan fungsi 1 Nggak Sama dengan fungsi 1 Halo Oh Iya Pak Atau Mau tulis boleh Nah ini Oke lah Kalau ragu Dibalik aja Di berikutnya Yaitu Syarat kedua Sama dengan syarat Pertama Itu apa Syarat kedua itu adalah Fungsi X menuju 1 Dari fungsi X Itu sama dengan fungsi 1 Itu nggak Yang tadi Yang atas sekali Fungsi X 1 Tadi ini Ini Saya kasih warna lain Ini 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 Fungsi 1 sama dengan K Ya kan Fungsi 1 dengan K Tuh yang ini terakhir Dimitnya bernilai berapa Sepertiga Jadi berarti Jawabannya apa sini Sepertiga Sama dengan Fungsi 1 K Sama dengan K Berapa Dibalik aja Ketiga Sama dengan K Sama dengan K Sama dengan K Sama dengan K Iya Pak Iya Pak Ini si Wahnya saya ulang loh Kalau nggak Saya berisi copy ulang nih Ke tempat yang baru ya Bentar Saya buka yang baru aja Minum Pengalaman saya suka ilang nih Jadi saya Ini saya copy dulu semuanya Yang depannya ini Ini rusak nih Yang anda lihat rusak nih kan Ini kayak feels Siapa aja Nggak tau Nah ini saya Salin Saya copy semuanya Ini Ini buang dulu Lebih Ada lagi nih yang Lebih Ini banyak lebih Ini Banyak lebih ini Jadi ini saya harus copy Dari sini Oke Copy Masuk ke yang baru Nah Berarti Nggak hilang ya Ini yang baru Cuma Judulnya nanti Saya bisa ganti Sini Sudah ada pertanyaan dulu Halo Halo Iya Pak Yang lama ya Pak Yang di share screen Masih yang lama ya Maksudnya Ininya Ini saya pindah Pindah dulu Habis itu saya Dengan nama baru Oke Tidak hilang ya Ya timpah Nama udah nama yang baru Sorry Oke Pak Pak Wikaria Saya mau nanya Pak Ya silahkan Untuk limit trigonometri Untuk pangkat kotengen X Itu gimana ya rumusnya Pak Tangan Kotengen X Oke Kita butuhin ya Bentar Ini saya masuk dulu Di Mana Soal gitu Soal Bor Bor Mana Bor Pertan Saya ngancur Lumayan banyak ini 25 25 25 periode Jadi Masuknya di Wayboardnya S1 ya Itu nama yang lama Harus dibuang Masih hilang Apa yang anda tanya tadi Tangan ya Halo Iya betul Pak Kotengen X Pangkat kotengen X Oke Bentar ini ada Ya Tangan Tangan X per X tadi ya Kenapa satu ini ya Halo Pangkat kotengen X Pak Untuk limit trigonometri Kalau tadi kan Kalau nggak salah Cosin X ya Pangkatnya ya Kalau saya mau nanya Yang kotengen X Pangkatnya Pak Ya Lihat bentuknya dulu Jadi Anda tanya diri apa Limit X Menuju 0 kan Tangan X Tangan X Bapakak berapa Misalkan X plus X plus 4 Pangkat kotengen X Apakah itu sama dengan Pangkat kosin X Pak Jadi Jadi soalnya Yang anda tanya Gimana X tambah 4 Atau 4 tambah X X tambah 4 X tambah 4 Pangkat kotengen X Pangkat kotengen X Gitu Oke Ya betul Apakah sama dengan Kalau tidak ada satunya Berarti ini dipecah Ini sama nggak dengan Limit X Menuju 0 1 Ditambah 4 Diambil 1 Tingkat 3 Sama nggak? Ini boleh saya kurung gini Sama kan? Sama Halo? Iya sama Pak 3 tambah X Oke ya Berarti ini Ini apanya nih? Ini U-nya Ini apanya? U V-nya Iya nggak? Iya Nah menu rumus Limit F menuju 0 1 plus U Pangkat V Rumusnya apa? E Berpangkat Limit X menuju 0 U kali V kan? Iya Berarti E berpangkat Limit X menuju 0 Dari U-nya 3 tambah X Atau X tambah 3 Boleh Dikali Kotangan Gitu ya? Pertama Oke Kemudian Ini Sama dengan apa? E berpangkat Limit X menuju 0 Dari 3 tambah X Per Kotangan Turun ke bawah Jadi apa? Turun ke bawah Tangan nggak? Tan X Kotangan kan Kotangan Kan tangan Kali kotangan Satu Masih ingat? Tadi Mereka Gronometri Mereka It's your drink Disini Ini Kos Kali Sekan Satu Tangan Kali kotangan Satu Jadi kotangan Sama dengan apa? Seper Tangan Sepertan Sepertan Jadi berarti Yang terakhir ini Sama dengan apa? Kan sepertan Kotangan Turun ke bawah Sepertan Kalau ragu Begini aja Kalau ragu Ini ada Ini boleh balik X plus 3 Boleh Kali Sepertan Itu kan? Nah Terus ini dipecam Jadi limit X menuju 0 Kalau kita kalikan Ini apa? X Per Tangan X Ditambah 3 per tangan Ini Ini boleh dipecam E pangkat Limit Dari A plus B Limit A tambah Limit B Jadi limit itu berlaku Untuk jumlah Kurang kali bagi Sama ya Ini dipecam Menjadi limit X menuju 0 X per tangan X Ditambah Limit X menuju 0 Dari 3 Per tangan X Gitu ya Halo Iya Pak Kamu ingat E berpangkat Nah limit ini berapa? 1 enggak? 1 1 Pak Ini berapa? 3 per 1 1 3 per tangan Hati-hati Ini bikin limit X menuju 0 Dari 3 Per tangan 0 Tangan 0 Tangan 0 1 ya Tangan 0 berapa? Tangan 0 itu kan Sin 0 Per kos 0 Tak enggak ya Tunggu Betul enggak? Coba disini Disi lagi Bikin di bawahnya Coba Langan 0 Di sini ya Tangan 0 Itu sama dengan Tangan simper kos enggak? Gitu ya? Simper kos Tangan simper kos Sudutnya 0 Oke Sin 0 1 Sorry Sin 0 0 Kos 0 1 Oh ya 0 bagi 1 0 Iya Berarti tangan 0 0 ya Tangan 0 0 Oke Iya Jadi tadi yang ini Mana tadi? Tadi itu Kok hilang ya? Nomor 18 Oh 18 ya? Iya Nah Berarti ini adalah E berpangkat Satu ditambah Tiga dibagi 0 Ada limitnya Tiga bagi 0 Tak enggak ya? Iya Tak enggak Kita tambah Tambah halaman ya Ini home Insert Newslight Di kosong Ini Ini ya Jadi ini sama dengan Ini Jangan Bro Nah Berarti ini E berpangkat Sama dengan apa? E berpangkat Satu Ya Satu Ditambah Limit X menuju 0 Dari 3 per Tangnya 0 Berapa tadi? 0 0 ya? 0 Berarti E berpangkat Satu ditambah 3 bagi 0 Berapa? 0 Tak enggak Tak enggak Tak enggak kan? Dalam ini Ini kan limit nih Berarti ini E pangkat berapa? Satu tambah Tak enggak Tak enggak kan? E pangkat Tak enggak berapa? E kali E kali E kali E Sama dengan Tak enggak Tak enggak Itulah jawabannya Terima kasih Anda tadi Udah terjawab Iya makasih Iya makasih banyak Aduh Aduh Kenal lagi Tadi saya enggak buang Itu ya Tadi ya Harusnya yang Ini Ini ada dua kan Yang Yang Satu ini Harus dibuang Oh Salah tempat Ya ini yang Itu Salah tempat Ada dua Jadi kan Jadi yang ini Harusnya yang Selesini Terima kasih Tidak Masuk ya Oke Ini Harusnya buang nih Kalau enggak buang Dia mempengaruhi lagi Yang ini Ini harusnya buang Presentation Ada Ada apa yang dulu Halo 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 Ada lagi Silahkan Ini ada apa-apa Ini harusnya buang Kalau enggak buang Dia ini Ini Share File-nya Ini yang Saya harus di Buang Jadi ini Tinggal yang Ini yang Enggak ada judul Judul nanti Saya tambah Sini ada Tendu Halo Sudah ada Pak Sudah ada Pak Tendu 9 Masih ada 30 menit lagi Ya Mungkin Kalau yang Saya tambah ini Jadi ya Karena ada Hal-hal yang Prelimitnya itu Sebetulnya Ada Petidaksamaan Ini penting Enggak Misalnya Agak Agamut Kecil Dari Dua Misalnya Belum Share screen Oh belum Terima kasih Ya Ya belum Ya belum Share Maaf Ini Sudah masuk Halo Tentukan Tentukan Nilai X nya berapa Ya Petidaksamaan Ini agak mutlak Ini pasti Dapatnya Nanti gini X terletak Antara Negatif 2 Positif 2 Nah dari mana Caranya Dipangkat 2 kan Supaya Tanda Agamutlak Hilang Dikuadratkan Jadi Agamutlak Hilang Kalau dipangkat 2 kan 2 dipangkat 2 kan Apa maksudnya Agamutlaknya Hilang Kalau dipangkat 2 kan Kiri dan kanan Jadi Agamutlak X dipangkat 2 Jadi X kuadrat Kecil dari Tanda tetap 2 pangkat 2 Kemudian dipindahkan Secara jabar X kuadrat Kurang 2 kuadrat Kecil dari 0 Ya enak Iya pak Nah ini yang A kuadrat Kurang B kuadrat Bisa diperolehkan apa 1 tambah 1 ku Kurang Ya enak A kuadrat Kurang B kuadrat Kan A tambah B Kali A kurang B Pakai garis bulangan Ada 2 Ini sama dengan 0 Berapa Min 2 Ini sama dengan 0 Berapa 2 kan Berarti yang kecil Sebelah Kiri Yang negatif Sebelah kiri Kanan Oke Min 2 yang kecil Yang 2 Plus 2 yang kanan Yang besar Kemudian tandanya Depan X ini plus Depan X ini plus Plus kali plus apa Plus gak Paling kanan Plus Min Plus Ini berlain di SMP Ya Buatitas aman Atau SMA Nah anak Lihat tanda nih Tanda kecil 0 ini negatif Atau positif Halo Negatif 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 Nanti yang munisir Adalah Daerah Negatif Ya Yang munisir Adalah Daerah Negatif Negatif Yang negatif Yang negatif Oke Jadi ini X ini ternyata Antara apa nih Ini baca antara gak Min 2 dan 2 Berarti antara Min 2 dan 12 2 Inilah jawabannya Sama gak Bapak Bapak Ya Sudah jelas 12 Bapak Kalau dibalik Tandanya Kalau dibalik Agamutlah X Besar dari 2 Caranya sama gak Ya Ini nanti Buntelnya X kecil dari Min 2 Atau X besar dari 2 Caranya sama Supaya agamutlah hilang Dipangkat 2 Kiri dan kanan Pindahkan X kuadrat Kurang 2 Kuadrat Besar dari 0 Diuraikan 1 tambah 1 kurang Itu gak A kuadrat kurang B kuadrat A tambah B Kali A kurang B Pakai garis berlangan Sama jalan ya Yang negatif Sebelah kiri Yang positif Sebelah kanan Di depan X ini plus Di depannya X plus Plus kali plus Plus dari kanan ya Plus Min plus Kurutan ya Dari kanan Plus Min plus Tandanya apa? Tanda ini Besar dari 0 Tidak plus gak? Positif Positif ya Ini positif Karena besar dari 0 Nah Berarti Yang positif Yang menisyarat Yang menisyarat adalah Daerah Po Positif ini Positif Positif Apa artinya ini? Niatinya apa? Niatinya Sebelah kiri dari min 2 Pak Cicil dari min 2 Sebelah kanan dari 2 Pak Sini Atau Atau lambangnya Atau itu Gini ya V Di balik Dan Ya enak Anda belajar Logika Pak Penjungsi dan Dijungsi Ya enak Jadi jawabannya ini Jawabannya adalah Kecil dari min 2 Atau Besar Dari 2 Sama gak? Sama Oke Sudah jelas? Ini Prelimit ya Sebelum limit Itu harus Ada lagi? Ada lagi ya Oke Sekarang Coba kita kalin ya X Kurang 3 Dikali 2 X Tambah 5 Berapa nih? Yang pertama kan X dikali 2 X plus 5 Kurang 3 Kali 2 X plus 5 Betul gak? Ini kan biasa kan? Iya Pak Ini 2 X kuadrat Ditambah 5 X 5 X Ini kali min 3 Min 6 X Min 15 2 X kuadrat Dijumlakan berapa? Min X Kurang 15 Sekarang dibalik Bagaimana kita menguraikannya Ini pelajaran SMP Betul gak? Iya Iya Cepatnya gimana? Saya lihat ada yang Mudahnya langsung kesini Bingung Caranya Beraturan begini aja Anda lihat kepala ini apa nih? 2 X kuadrat Maka sini 2 X 2 X Per 2 Kalau ini 5 X kuadrat 5 X 5 X per 5 Baru kita hampir nih Jumlahnya adalah Covision X Jumlah adalah Covision X nya berapa Min 1 ya Min X Min X Min 1 X Akhir kalinya Ujung kali ujung 2 kali min 15 Berapa? Ujung kali ujung 2 kali min 15 Min 30 Iya Pak Nah sekarang Min 30 itu Berapa kali berapa Yang jumlahnya Min 1 Halo? Min 6 ke 5 Min 6 Plus 5 Min 6 Plus 5 Cocok gak? Berarti sini Min 6 Plus 5 Sekarang yang habis Sebagi 2 yang mana? Yang habis Sebagi 2 kan ini 2 X kurang 6 Yang ini gak bisa Bagi 2 kan? Pecahan jadi Jadi hasilnya apa nih? 2 X Min 6 Per 2 Dikali 2 X Plus 5 Nah 2 X Bagi 2 X Min 6 Bagi 2 Min 3 Kali 2 X Plus 5 Ini Selingkali Banyak yang bingung Sekarang sama gak Mbak Tasya Pak kalian yang tadi? Sama Pak Halo? Sama Pak Sama Pak Nah tarang gini Jadi kalau sini 7 X kodak 7 X 7 X Per 7 Kalau 5 X kodak 5 X 5 X Per 5 Angka sama Sudah jelas? Halo Ini cara cepatnya gitu Ya cepat sekali Enggak juga ya Tapi ya tetap Harus tahu Ada lagi mau ditanya? Wartunya masih banyak nih Oh iya absen ya Saya masih absen ya Sudah Saya absen juga Sudah Sekarang Saya masuk ke absen Saya tahu Masuk asennya Kelas besar gini Saya biasanya dapat Kelas 1 aja Jadi Attendant Oh iya ini BSTA-nya gabung Sudah BSTA-nya gabung Jadi entry Attendant Dia gabung Oke Evelin Cornelia Chandra Ada? Ada pak Ada Dwi Fani Maharani Tadi ngobrol Ada Budi Sujadmiko Ada pak Ada pak Aldi Lianto Ada? Aldi Lianto ada? Tidak ada ya? Aldi Lianto Oke Terus Fatimah Jahrani Ada? Ada pak Ada Terima kasih Muhammad Nahli Ada pak Ada Raihan Tadi ada Danang Ananta Pramudia Hadir pak Hadir Alif Patur Hadir pak Ada pak Tommy Hadir pak Hadir Satria Putra Bagus Ada? Hadir pak Hadir Doli Ada Ada Adrianus Heman Aori Wanggai Ada Eko Agus Saputlo Tadi ada Tadi ada Tadi ada Jawab Ada Ada Eko Ada Nasim Erika Yahya Ada Eh Yasa Filda Hadir pak Hadir Andika Tadi ada Wisnu Anggara Ada pak Oke Brian Jonathan Hadir pak Hadir pak Bambang Setiawan Hadir pak Rano Kasturi Hadir pak Audia Widda Sandra Hadir pak Regina Tezwa Hadir pak Oke Sandra Jainul Mutakin Hadir pak Esther Nanda Nanda Eliana Hadir pak Muhammad Alif Fatrin Hadir pak Ihan Rahajo Ada Igan Igan Rahajo Nggak ada Dennis Tadi ada Dennis Ngomong Hadir pak Rifki Nurhadi Al Fik Fik Hadir pak Felicia Anabele Hadir pak pak Muhammad Aziz Siti Pak Baik Terus Banyak jadi nih Gabungan Andi Kuryawan Tadi Ngobrol Hadir pak Sri Endah Setiawati Nanda Sri Mar Mar Mark Alexander Hadir pak Hadir pak Hadir pak Baik Jafran Zainuddin Usman Hadir pak Rangga Muflihin Siap Hadir pak Arjuna Adiradewa Andika Hadir pak Andri Saiful Rohim Hadir pak Julius Kosmo Hadir Ananda Berian Megantara Hadir pak Fafis Apa ini Fafif Hafif Naufal Hadir pak Wawan Pratama Hadir pak Putri Bela Sastra Siringo Ringo Panjang ya Hadir pak Zaki Jakaria Asuri Hadir pak Wiwit Sugeng Subajo Hadir pak Jajang Arief Guntara Hadir pak Wildan Ari Fris Wanto Hadir pak Aditya Aditya Siddiq Hadir pak Adinda Fauziah Attaufik Halifah Gaisani Hadir pak Baik Tendam Nah ini Materinya Tadi kan Kita bicara Tentang Apa Limit Iya enak Iya Limit Anak Bisa lihat Nih Enggak kan Enggak Apa Limit Ladi Terus Limit Banyak Limit Semua limit Limit bentuk Ada Limit bentuk Limit Dali hospital Juga bisa Ya Hospital Kita Kita Oke Oke Sudah Ada Pertanyaan? Oh iya nanti saya kirim Yang ini PPT Kemudian Hasil ini juga saya kirim Tapi mungkin Malam ini tidak terkejar Besok pagi saya kirim Yang videonya Tapi kalau yang PPT Bisa malam Masih ada 15 menit Kalau ada yang mau tanya Saya tutup dulu Saya izin tanya Pak Wika Ya sebentar saya Ini dulu Stop izin Terima kasih